Istana Kemalap Putih Jilid 12. Dengan kepandaiannya untuk mengejar mereka bukan soal apa-apa, tapi untuk kepentingan Pengpeng, Kim Hong pikir tidak perlu meladani segala manusia begituan. Maka ia sengaja mengejar dengan tindakan perlahan. Ia khawatir sedikit terlambat, Pengpeng entah sudah dibawa kemana oleh anak baju hijau tadi. Dan untuk mengetahui di mana beradanya Pengpeng, terpaksa ia menguntit mereka berdua. Dari jarak agak jauh Kim Hong terus mengikuti Teng Goan Piao dengan istrinya. Setelah melalui dua bukit, di depan matanya terbentang rimba yang sangat liar dan gelap, seolah-olah tidak pernah didatangi oleh manusia. Rimba lebat Kim Hong sudah lihat banyak. Rimba keramat di Gunung Tian Pek San begitu terkenal di dunia rimba persilatan, bagaimana sekarang ia takuti rimba begituan? Ketika ia lihat dua orang itu masuk ke dalam rimba, ia juga ikut menyusup dari samping. Karena khawatir dipergoki oleh mereka, Kim Hong mengikuti jejak mereka dengan mereka sangat hati-hati sekali. Mendadak ia mendengar suara jeritan ngeri. Dalam rimba begitu gelap. Meski Kim Hong mempunyai pandangan tajam, tapi oleh karena terhalang oleh pepohonan, ia tidak bisa melihat jauh. Belum lenyap suara jeritan tadi, sudah disusul oleh suara ketawa yang amat seram. Kim Hong adalah seorang yang mempunyai kepandaian tinggi dan bernyali besar, tapi ketika mendengar suara ketawa yang menyeramkan itu, hatinya bergoncang juga. Terhalang oleh suara-suara tadi, kini Kim Hong telah kehilangan bayangannya suami istri tadi. Ia coba menyelidiki dengan telinganya, juga sia-sia saja. Tiba-tiba ia menjadi kaget ketika menginsyafi dirinya mungkin masuk dalam jebakan suami istri. Itu. Belum lenyap kesangsiannya, suara ketawa yang menyeramkan itu terdengar pula. Tapi untuk kepentingannya pengpeng, sekalipun Kim Hong tahu di depan matanya menghalang banyak kerintangan yang sangat berbahaya, ia masih keraskan kepala untuk menerjang masuk. Dari jauh tiba-tiba ia dapat lihat sinar seperti sinar binatang kunang-kunang. Ia lalu maju menghampiri ternyata itu ada sebuah papan batu besar yang diatasnya ada di taburi butiran batu permata warna hijau dan perak. Sinar tadi adalah batu-batu itu yang memancarkannya. Di tengah-tengah batu itu ada terdapat tiga huruf Im Hang Cheong, di kedua sisinya ada delapan huruf Su Hoat Bu Pinsin Kang Kai Si. Yang maksudnya, pengetahuan Buddha tidak terbatas, kepandaian ilmu meliputi jagad. Kim Hong merasa geli, sungguh suatu kenyataan yang sombong. Hari itu kalau tidak karena hendak menolong jiwa pengpeng, ia pasti hendak menguji kepandaian orang itu orang yang menjadi majikan Im Hang Cheong ini. Tiba-tiba ia mendengar pula suara ketawa seram itu, Kim Hong menyongkol dan amat gusar. Ia memandang batu-batu permata yang memancarkan sinar hijau itu, di dalam suasana gelap seperti itu, sinar itu tampaknya semakin menyolok. Kim Hong lalu berpikir, kalau aku bikin rusak batumu ini, pasti kau akan keluar untuk tunjukkan dirimu. Begitu berpikir, ia lantas bertindak. Dengan satu tangan ia menghajar batu itu tapi heran, ia tidak dengar suara hancurnya batu, sebaliknya suara per yang mengaung. Kim Hong pentang matanya, batu itu ternyata sudah rubuh ke belakang, tapi tidak kelihatan bayangannya, mungkin di bawahnya batu itu ada dipasangi pesawat rahasia. Kim Hong tersenyum. Pikirnya, tidak mempunyai kesempatan untuk melayani segala batu begitu pun. Siapanya na, baru saja ia memutar tubuhnya, di belakangnya memancar sinar yang seperti kunang-kunang tadi. Kemudian diri susul oleh suara ketawa dingin, seolah-olah sedang mencertawakan Kim Hong yang tidak mampu melayani sebuah batu saja, dan toh masih berani memasuki rimba. Kim Hong gusar, lalu ia keluarkan senjatanya yang istimewa bakta liongkin untuk membabat batu itu. Senjata itu merupakan senjata ampuh dan luar biasa. Jangan kata cuma sebuah batu, sekalipun besi atau baja, di bawah serangan Kim Hong yang sedang gusar, mungkin juga bisa hancur lebur. Tapi selagi senjata itu hampir mengenai sasarannya, mendadak batu itu seperti mereka dan batu permata yang menghiasinya berbareng keluar menyambar, seolah-olah bintang yang jatuh berhamburan dari langit, mengurung diri Kim Hong. Serangan yang secara mendadak itu, apalagi menyambarnya begitu cepat dan jaraknya pun begitu dekat, jika mengenakan sasarannya niscaya si korban akan ditembusi banyak lobang. Kim Hong hurung menghancurkan batu, sebaliknya lompat melesat setinggi tiga tombak. Saking cepat gerakannya, bajunya banyak robek keserempet cabang pohon yang ada di belakangnya. Baru saja Kim Hong meluncur turun, kembali terdengar suara ketawa dingin menyeramkan, bahkan kali ini disusul oleh suara orang, katanya, bangsa cilik dari mana berani-berani mencuri batu permataku? Im Hong Chiong selama beberapa puluh tahun hanya bisa dimasuki tanpa bisa. Keluar lagi. Kau bersedia menyerah? Atau antarkan jiwa? Di sini tidak ada seorang pun yang bisa keluar dalam keadaan hidup. Kau boleh pikir. Siowye Aya sudah berani memasuki rimba, kata Kim Hong dingin, sudah tentu tidak memikirkan untuk keluar. Kalau kau mempunyai nyali boleh unjukkan diri untuk kita bertanding. Dengan menggunakan akal, musliat seperti ini, apakah kau masih menganggap dirimu seorang yang gagah? Kau-kau benar-benar sombong. Apa lantaran senjata rahasia tidak mampu melukai kau, lantas kau anggap dirimu adalah seorang jago tanpa tandingan? Kini kau benar-benar telah masuk ke dalam neraka. Baiklah, aku nanti antarkan kau menghadap Raja Akhirat. Suara itu dibarengi oleh meniupnya angin dingin yang keluar dari depan batu besar itu, lalu muncul seorang imam tua berbadan Kate kecil. Di belakang punggungnya menggemblok sedilah pedang panjang, tangannya membawa kebutan, hutin. Pakainya cukup rapi, cuma sayang sedikit wajahnya terlalu jelek, panjang tirus, sepasang matanya besar dan bundar, persis seperti munyet. Kim Hou ketika menyaksikan wajah yang aneh dari si imam tua, dalam hati sudah kepingin ketawa. Baru Kim Hou hendak membuka mulutnya, si imam sudah pelototkan matanya, kebutan di tangannya bergerak cepat menotok padanya. Kebutan biasanya terbuat dari bulu kuda, lemas dan ulet, orang yang menggunakan senjata semacam itu harus mempunyai kekuatan lewekang yang sudah cukup sempurna, barulah bisa menggunakan menurut kemauan hati. Tapi kebutan imam itu, ketika diputar mengeluarkan suara menderu hebat, bisa diduga tentu bukan terbuat dari bulu kuda biasa. Kim Hou melihat si imam sudah mengeluarkan senjata, bahkan sudah melakukan serangan tanpa memberi peringatan terlebih dahulu. Ia mengerti kalau si imam itu tentu seorang yang ganas. Maka ia tidak berani menyambut dengan tangan kosong, sebaliknya ia menyapu dengan senjata bakta liongkinnya. Liongkin dan kebutan, keduanya merupakan senjata lemas dan ulet, begitu bentrok lantas saling melibat sehingga untuk sementara sukar untuk dipisahkan. Si imam lalu mengeluarkan suara tawa dingin, cepat sekali ia menghunus pedang panjangnya dan menikam Kim Hou. Menurut semestinya, Kim Hou yang mempunyai kekuatan lewakang luar biasa serta ilmu honbun chao hiyye, asal ilmunya itu disalurkan pada senjata liongkinnya, si imam pasti tidak akan tahan dan senjatanya akan terlepas dari tangannya. Tapi imam tua itu sudah mendahului menghunus pedangnya dan menikam, Kim Hou belum sempat mengeluarkan ilmunya. Atas tekanan si imam, Kim Hou segera memiringkan sedikit badannya, lalu dengan cepat ia pun mengeluarkan pedang-pedangnya Ngo Heng Kiam untuk membabat pedang panjang si imam. Si imam begitu melihat pedang Ngo Heng Kiam, bukan kepalan kagetnya. Ia buru-buru menarik kembali pedangnya, tapi kebutannya yang terlibat kencang oleh senjata liongkin tidak ampun lagi lantas terpapas kutung. Senjata kebutan imam itu terbuat dari bulu binatang monyet berbulu emas dan rambut manusia, bagi pedang biasa jangan harap dapat memapas kutung. Dengan senjata kebutannya, itu, si imam entah sudah menjatuhkan berapa banyak jago-jago dalam dunia Kangou, tapi hari ini, telah ketemu batunya dan rusak di tangan seorang bocah saja. Si imam tidak menduga bahwa Kim Ho yang sedang mempertahankan kedudukannya masih bisa memapas senjatanya. Ia cemas karena kehilangan senjata yang paling disayanginya itu. Tidak heran kalau ia semakin gusar dan gemas terhadap Kim Ho. Hari ini, kalau aku tidak bisa mencincang tubuhmu menjadi beberapa potong, betul-betul tidak akan terlampiaskan kegusaran Toyamu katanya dengan kertak gigi. Tangannya kelihatan digetarkan, ujung pedangnya lantas menggetar seolah-olah kembang yang sedang mekar dan mengancam dada Kim Ho. Kim Ho kelitkan tubuhnya. Kalau aku menggunakan senjata untuk melukai dirimu, kau pasti masih penasaran, biarlah aku. Belum habis perkataan Kim Ho, si imam bersyul menyaring. Meski orangnya kecil dan kurus kering, tapi suaranya sangat nyaring, sehingga mengema jauh. Bangsat cilik, kau berlagak jumawa. Kalau tidak menggunakan senjata pusaka, siang-siangka sudah penyah dari sini, kata si imam. Kim Ho tertawa tergelak-gelak, lalu menyimpan kembali pedang gerog hengkiamnya. Tua bangka. Dengan bakta liongkin ini saja kalau aku tidak mampu bikin kau terjungkal di tanganku, selanjutnya aku tidak mau menduduki kedudukan Tian Chu di istana Kemala Putih lagi, demikian jawab Kim Ho. Si imam cuma ganda tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi. Terus ia membuka serangan dengan ujung pedangnya yang mencecar Kim Ho laksana jatuhnya air hujan. Ceceran dengan pedang ini, kadang-kadang diselingi dengan serangan telapak tangannya yang tidak mengeluarkan suara, sehingga sukar dijaga. Kim Ho mengeluarkan ilmu mengentengkan tubuhnya yang luar biasa, ia berkelit di antara sambaran ujung pedang. Ia ingin melihat ilmu pedang golongan apa yang digunakan oleh imam tua itu. Ketika imam itu menggunakan serangan tangan kosong, Kim Ho mengenalinya sebagai ilmu serangan buhang pek klek chiang. Tidak salah lagi, sepasang suami istri tadi pasti ada hubungannya dengan imam tua ini. Tanpa banyak ruang lagi Kim Ho lantas keluarkan ilmu hiang liong li pian. Hanya dalam 3-5 jurus saja, serangan pedang si imam tua sudah dibikin kalang kabut tidak karuhan. Si imam tua yang berdiam di dalam rimba dan setiap hari melatih kepandain ilmu silatnya seorang diri, tidak seharusnya hanya dalam 3 jurus saja sudah dibikin kucar kacir oleh serangan Kim Ho. Sebabnya adalah waktu Kim Ho melancarkan ilmu pecutnya hiang liong li pian, Kim Ho sengaja membiarkan si imam melancarkan serangan buhang pek klek chiang. Si imam ini menganggap ilmu buhang pek klek chiang ini merupakan ilmu silat paling ampuh di dunia, maka ia telah menyerang Kim Ho sebanyak 2 kali, tapi ia tidak menyangka kalau Kim Ho sudah siap dan hanya memancingnya saja. Kim Ho yang telah menguasai ilmu honbun chow hie yang ampuh tiada taranya, dan sudah dilatihnya dengan matang, maka asal sudah siap begitu ada tekanan dari luar otomatis ilmu itu menunjukkan kedasyatannya. Serangan yang pertama, jarak si imam dengan Kim Ho belum cukup dekat, meski menggunakan tenaga sepenuhnya, juga tidak dapat melukai lawan. Ia pun tidak tahu, bahwa dalam diri Kim Ho tersembunyi ilmu yang sangat lihai. Serangan yang kedua, Kim Ho memberi kesempatan, jarak si imam dengan dirinya sudah cukup dekat. Si imam sudah bertekad bulat hendak merubuhkan Kim Ho dengan serangan yang dilancarkannya, namun suatu kekuatan serangan membalik yang luar biasa hebatnya telah membuat sekujur badannya bergetar. Akhirnya ia tidak mampu mempertahankan kedudukannya, ia limbung dan sebelah tangannya dirasakan sakit seperti patah. Karena lengannya terluka, maka ilmu pedangnya menjadi kalut. Ia mengerti telah terjebak oleh akalnya Kim Ho, tapi menyesal pun sudah terlambat. Ilmu pecut Kim Ho, suatu ilmu pecut paling dasyat masa itu. Sekali dilancarkan, terus menerus menekan lawannya, jangan harap terlolos dari tangannya. Untung Kim Ho bukan seorang yang berhati kejam, ia hanya merasa panas hatinya oleh ucapan tekebur dari si imam tua yang dasyat itu dan sekedar untuk memberi pelajaran kepada si imam tua itu. Dari ilmunya Bu Hang Pek, Klek Chiang, Kim Ho tahu imam tentu ada hubungannya dengan suami istri yang ia kuntit. Maka ia ingin mendengar dari mulutnya si imam tentang diri pengpeng. Saat itu si imam sudah mulai keteter, ia hanya bisa terus mundur dan sukar melayani serangan Kim Ho. Kim Ho juga tidak terlalu mendesak, ia ingin menjauhi pertempuran. Maka ia lalu bertanya, Tua Bangka, kau ingin mati, tapi aku justru tidak menginginkan jiwamu. Aku masuk rimba ini karena ingin mencari seseorang. Kalau kau mau menjawab pertanyaanku, aku bersedia minta maaf kepadamu. Bagaimana? Ucapan Kim Ho yang terakhir ini sudah sangat merendah. Namun ucapan Tua Bangka di awal ucapannya malah membuat si imam makin mendongkol. Bang Sat Cilik, kalau kau mempunyai kepandayan kau boleh bunuh aku. Aku tidak khawatir nanti tidak ada orang untuk menuntut balas bagiku. Apa perlunya kau mengucapkan perkataan yang tidak ada gunanya itu? Jangan kata cuma minta maaf. Sekalipun kau mau menjadi cucuku, aku juga tidak sudi terima. Si imam mumbar kekesalannya. Kemudian si imam mengerang dan menerjang dengan pedangnya dengan kalap. Perbuatannya itu tidak bedanya dengan orang yang hendak mengadu jiwa. Mungkin hari ia terlalu sakit hati, hingga ia berniat mati bersama dengan musuhnya. Kim Ho yang menyaksikan perbuatan nekat tersebut, dalam hati tidak setuju. Ia lalu memutar tubuhnya mengelakan serangan. Karena ia anggap dengan imam tua itu ia tidak mempunyai ganjalan atau permusuhan. Tidak perlu ia menghendaki jiwanya, terlebih-lebih tidak ada gunanya membiarkan dirinya terluka bersama-sama. Tapi, selagi Kim Ho memutar tubuh, dari belakangnya tiba-tiba terdengar suara ser, ser, ser. Kiranya ada sambaran senjata-senjata rahasia yang sangat halus. Dalam kagetnya, Kim Ho lantas melompat melesat ke tengah udara. Di luar dugaannya, seolah-olah mempunyai meta, senjata rahasia itu terus mengejar dirinya. Kim Ho terpaksa meluncur lurus dan ketika kakinya menginjak tanah ia lalu memutar senjatanya bakta liongkin untuk melindungi diri. Diam-diam Kim Ho mengawasi, siapa orang yang melancarkan serangan senjata rahasia tadi. Di suatu tempat sejarah kira-kira tiga tombak jauhnya, berdirilah Teng Goan Piao yang wajahnya cakap dan si bocah baju hijau. Bocah itu tengah mengawasi dirinya dengan tertawa nyengir. Di tangannya masih membawa seruling batu kemala, kedua tangannya agaknya sedang repot mengisi senjata rahasia ke dalam serulingnya. Kim Ho segera mengerti, kedatangan kedua orang itu pasti karena mendengar syulan si imam tua tadi. Tapi ia tidak takut, sebaliknya dengan munculnya si bocah baju hijau itu, tentunya pengpeng berada tidak jauh dari situ. Tiba-tiba Teng Goan Piao bertanya sambil tertawa dingin. Saudara memasuki Im Hang Chiong ini apa perlunya? Apa hanya ingin pesiar saja? Melihat kepandayan ilmu silatmu, gurumu pasti salah seorang pandai dari tingkatan lociampuwa. Apakah gurumu tidak pernah memberitahukan tentang Im Hang Chiong ini, yang menembus ke akhirat? Kata-kata itu meski diucapkan dengan ketawa dingin, tapi nada suaranya masih lunak, maka Kim Ho juga menjawab dengan suara lunak, katanya, Kedatanganku kemari, hanya untuk mengejar seseorang. Kalau kalian mau mengizinkan aku menemui orang itu, agar aku bisa bicara sepatah dua patah kata, aku nanti segera berlalu dari sini. Tapi, jangan sekali-kali kalian hendak menipu aku, sebab dia kenal aku dan aku juga kenal dia. Hanya mendengar suaranya saja aku sudah dapat mengenalinya. Apa kedatanganmu ini hanya mengejar seorang saja? Siapa orangnya yang kau kejar itu? Katakanlah. Orang yang ingin aku temui adalah si Nona Bajo Merah yang oleh saudara kecil ini digendong dari Cengki C.E. Apa? Kau ingin menemuinya di aknal kau? Kau juga mengenalinya. Oh. Kalian. Tanda petik. Ya, orang yang ingin aku temui adalah dia. Kita sejak beberapa tahun berselang sudah saling kenal kali ini aku dengan menempuh perjalanan sangat jauh, perlunya hanya hendak menolong dia, Kim Hoi memotong. Cho An Piao melihat sikap Kim Hoi serta kata-katanya yang penuh rasa duka, dalam hati diam-diam merasa heran dan kaget. Baiklah, kalau kau ingin ketemui dia, mari ikut aku katanya. Setelah berkata ia lalu menggandeng tangannya si bocah baju hijau dan berlalu. Kim Hoi berpaling pada si imam tua, hendak mengatakan sepatah dua patah permintaan maaf, tapi imam itu ternyata sudah tidak kelihatan batang hidungnya. Terpaksa ia mengikuti di belakangnya Go An Piao dan si bocah. Mereka berjalan cepat sekali, sebentar saja sudah tiba di salah satu puncak gunung. Betapapun cepatnya mereka berjalan, mereka tidak mampu meninggalkan Kim Hoi yang menguntil dengan waspada, kuatir mereka berdua kabur. Selama itu, si bocah acap kali berpaling dan mengawasi Kim Hoi dengan sorot metu kejam. Kim Hoi tercekat, dalam hati diam-diam berpikir, apa sebabnya mereka memusuhi aku? Aku hanya ingin menemui pengpeng, apa salahnya? Ada hubungan apa pengpeng dengan mereka? Serentetan pertanyaan ini belum terjawab. Go An Piao dan si bocah berhenti melangkah, Kim Hoi mengawasi, kiranya pada tempat di mana mereka berdiri terdapat sebuah goa. Di depan mulut goa itu keadaannya sama dengan apa yang Kim Hoi pernah saksikan di depan rimba ketika ia tiba, ialah tiga huruf Im Hang Cheong dengan di sisinya ada dua baris huruf yang agak kecil. Belum lagi Kim Hoi mengajukan pertanyaan, dari dalam goa tiba-tiba terdengar suara isak tangis, hingga Kim Hoi terperanjat. Kim Hoi tidak tahu betapa lihainya tempat yang dinamakan Im Hang Cheong ini, hanya dari mulutnya Go An Piao ia dengar bahwa goa ini bisa menembus ke akhirat. Keadaannya menyeramkan, hingga Kim Hoi ragu-ragu kelihatannya. Tiba-tiba ia dengar suara laki-laki yang penuh dengan kebencian, bagaimana? Takut. Orang yang hendak kau temui ada di dalamnya. Lantas ia ajak si bocah baju hijau berlalu dari situ. Kim Hoi berpikir, meski ia tahu bahwa tempat ini mudah dimasuki tapi sukar untuk keluarnya, ia sudah tiba di situ, biar bagaimanapun ia harus masuk ke dalam. Ia toh tidak bisa membiarkan Peng Peng berdiam sendiri dalam goa itu. Apalagi keadaan dalam goa itu toh belum tentu begitu menyeramkan seperti apa yang dikatakan oleh laki-laki itu tadi. Mungkin juga Peng Peng hanya hendak menguji hatinya. Meski Peng Peng belum menjadi istrinya, tapi si nona sudah banyak melepas budi pada dirinya, hal mana tak boleh diabaikan begitu saja. Berpikir sampai di situ, suara isak tangis dari dalam goa itu terdengar pula, seolah-olah mendesak dirinya supaya lekas masuk ke dalam. Tanpa banyak pikir lagi, Kim Hoi lantas lompat masuk. Goa itu tidak luas, memutar dua kali putaran dan memblok lagi beberapa putaran masih itu-itu juga. Cuma sekarang ia sudah dapat merasakan angin dingin yang menghembus dari dalam goa itu. Berjalan kira-kira beberapa tombak lagi, di atas dinding goa itu terlihat beberapa buah kamar yang terbuat dari batu, pada setiap kamar terdapat beberapa buah patung malaikat yang berkuasa di akhirat. Patung-patung itu terbuat dari batu tapi tampaknya seperti orang hidup. Kim Hoi bernyali besar, tapi waktu pertama menyaksikan pemandangan di situ rada kaget juga. Setelah mengetahui bahwa patung-patung itu cuma terbuat dari batu ia merasa geli sendiri. Di salah satu tikungan, keadaannya tiba-tiba menjadi terang-benderang. Kiranya di situ terdapat ruangan yang luas. Di tengah-tengah ruangan ada sebuah patung Giam Loong, Raja Akhirat. Di depan patung ada sebuah meja yang cukup lebar, di atasnya ada sebuah tempat abu sembahyang. Dan ada api yang sedang menyala, entah apa yang sedang dimasak dalam kuali itu. Justru api yang berkobar inilah yang membuat keadaan dalam ruangan itu menjadi terang-benderang. Kim Hoi segera pasang matanya, untuk mencari suara tangisan tadi, karena ruangan itu dianggapnya sudah merupakan titik akhir dari gua tersebut. Seandainya pengpeng berada di dalam ruangan ini, tentu tidak bisa keluar. Benar saja, Kim Hoi tidak keceleh. Di samping kuali besar itu yang apinya sedang berkobar-kobar. Ia melihat si nona baju merah sedang berjongkok dan menangis sambil menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Melihat keadaan itu, Kim Hoi segera melompat maju dan berseru, pengpeng. Pengpeng. Oh, kau banyak menderita. Nona baju merah itu tiba-tiba dongakan kepalanya, Kim Hoi melihat wajahnya sudah basah dengan air mata. Tapi begitu melihatnya, Kim Hoi lantas mengenali bahwa nona baju merah itu bukanlah pengpeng yang telah ia kejar siang dan malam. Kim Hoi berdiri bengong dengan hati cemas. Apa artinya ini? Pada saat itu, berturut-turut terdengar suara ledakan hebat, seolah-olah gunung meletus, hingga dalam goa itu terasa bergoncang hebat. Kim Hoi yang sedang berdiri, lantas bisa tancap kakinya dengan kuat, sehingga tidak sampai rubuh. Tapi, wanita baju merah yang sedang berjongkok itu, telah terpental dan menggelinding ke dalam api yang sedang menyala. Melihat keadaan demikian, bukan main kagetnya Kim Hoi. Meski si nona bukan pengpeng, tapi biar bagaimanapun nona itu tidak mempunyai kesalahan apa-apa. Kim Hoi yang berhati mulia, tidak dapat berpeluk tangan begitu saja. Dalam keadaan demikian, Kim Hoi sudah tidak perlu memikirkan peraturan yang membatasi hubungan pria dan wanita. Dengan cepat ia lompat, kemudian menyambar pinggang si nona. Baju lengan si nona sudah pada terbakar, Kim Hoi dengan cepat memadamkan apinya. Untung belum sampai membakar kulit, namun cukup membuat nona itu pingsan. Getaran tanah itu akhirnya berhenti sendiri. Kim Hoi letakkan si nona ke tanah dan memeriksa pernafasannya, ternyata ia masih bernafas, maka Kim Hoi diam saja sendiri dan duduk termenung memikirkan persoalannya, tapi berpikir sampai setengah harian ia masih belum mengerti duduk perkaranya. Nona baju merah itu perlahan-lahan telah siuman kembali, begitu ia membuka matu ia lantas menangis lagi. Nona sudikah kau menjawab pertanyaanku tanya Kim Hoi? Si nona mendadak berhenti menangis, sepasang matanya menatap matu Kim Hoi dengan tidak berkedip. Kau telah mencelakakan diriku sampai begini rupa, masih mau tanya apa lagi? Apa yang harus aku jawab-jawab nona itu dan kemudian ia menangis lagi? Mendengar jawaban demikian, Kim Hoi tercengang. Bagaimana ia dituduh mencelakakan dirisi nona? Nona harap kau jangan menangis, kata Kim Hoi, kita harus jelaskan duduk perkaranya. Kau beritahu dulu kesulitanmu, nanti kita pikirkan untuk mencari jalan keluarnya. Menangis apa gunanya? Kalau kau masih terus menangis, terpaksa aku tinggal kau pergi. Si nona akhirnya hentikan tangisannya. Hektometer. Kau pikir hendak pergi, kau mimpi si nona tertawa dingin. Kim Hoi tidak mengerti. Pikirnya, mengapa tidak bisa pergi apa kau tahu aku masih banyak urusan yang belum diselesaikan? Siapa yang sudi menungguimu terus di sini? Meski dalam hatinya berpikir demikian, tapi mulutnya tidak mengucapkan. Aku sebetulnya bisa keluar, hanya lantaran kau dengan tanpa sebab telah mengejar aku terus-terusan. Untuk selanjutnya aku sudah tidak ada harapan bisa keluar lagi. Jawab si nona sambil mengusap air matanya. Nona aku bukannya tanpa sebab mengejar dirimu, hanya aku kesalahan mengejar orang. Orang yang aku kejar sebetulnya. Oh, kiranya yang kau kejar adalah si dia, aku hanya menjadi penggantinya saja. Kim Hoi mengerti yang dimaksudkan si dia oleh si nona adalah pengpeng, maka buru-buru ia bertanya, Nona, nona, si dia yang kau sebut tadi sekarang berada di mana? Bolehkah kau memberitahukannya padaku? Ia sungguh harus dikasihani, aku mesti segera menolongnya. Melihat Kim Hoi mengucapkan kata-katanya itu dengan sungguh-sungguh dan nampaknya begitu gelisah, hati sinona lantas tergerak. Ia menyongkan mulutnya, lalu menjawab, tentu saja kau kasihan padanya, karena dia adalah kekasihmu. Hanya aku yang karena kau kejar-kejar, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dari keluargaku dan harus menjalani siksaan seumur hidup, sedikitpun kau tidak menaruh perhatian, kau tanyakanlah kepada orang lain. Kim Hoi tambah cemas mendengar jawaban si nona. Nona bagaimana kau katakan aku telah mencelakaimu? Cobalah ceritakan. Si nona nampaknya mulai lega pikirannya, ia dapat bicara dengan suara yang lunak, tahukah kau aku siapa dan bernama siapa? Kim Hoi gelengkan kepalanya. Wajah si nona tiba-tiba menjadi merah kemalu-maluan, ia berkata pula dengan suara perlahan, Aku bernama Teng Ceng Ceng, Teng Goan Piawa adalah ayahku, imam tua itu adalah sute ayah julukannya Leng Leong Chu. Ibuku bernama Kong Santo Aniyo, dan aku masih mempunyai seorang adik laki-laki yang bernama Teng Peng Jin, kita berlima tinggal di dalam Im Hang Cheong ini. Tanda petik. Kim Hoi ketika mendengar Im Hang Cheong lalu ingat batu permata warna hijau yang dipakai untuk namanya tempat tersebut, maka ia lantas bertanya, Nona, siapakah majikan yang sebenarnya dari Im Hang Cheong ini? Majikan yang sebenarnya? Siapa yang berani mengaku-ngaku menjadi majikan dari Im Hang Cheong? Jawab si nona. Kim Hoi mengerti bahwa si nona salah paham, Maka ia lantas menjelaskan, bukan itu yang aku maksudkan, memang benar siapa orangnya yang berani mengaku-ngaku. Aku hanya merasa, orang-orang yang aku temukan, semuanya masih belum pantas menjadi majikan tempat ini. Entah ucapanku ini salah atau tidak? Teng Ceng Ceng tersenyum, agaknya sangat mengagumi kata-kata anak muda itu. Ia lalu cerita, bagaimana sampai ia dijadikan gantinya pengpeng. Perkataanmu sedikit pun tidak salah. Majikan dari Im Hang Cheong adalah kakeku Teng Kialiang. Dulu dalam dunia Kang Ou ada empat raja iblis, mereka itu masing-masing bergelar Hang, Ie, Lui dan Tian. Kakeku adalah Hang Moong. Kali ini kakeku sedang keluar mencari sahabatnya yang belum kembali. Kalau kakeku sudah ada, aku tidak akan sampai menerima penderitaan seperti ini. Pada suatu hari aku sedang berburu seekor anak kijang, aku telah keluar dari Im Hang Cheong, kebetulan berpapasan dengan seorang wanita cantik setengah tua. Aku melihat dia, dia juga mengawasiku. Kemudian aku baru tahu bahwa wanita itu bernama Cheng Nyo Chu. Aku tahu bahwa wanita itu orang Cheng Ki Chee, meski merupakan tetangga Im Hang Cheong, dilarang sekali membuat perhubungan, juga tidak pernah mempunyai ganjalan apa-apa. Siapa sangka selagi aku tidak ambil perhatian, dia lantas menotok jalan darahku dan kemudian menangkap aku. Aku tidak habis pikir, apa sebabnya Cheng Nyo Chu menangkapku. Setelah dia membawaku ke Cheng Ki Chee, aku baru tahu kiranya ada seorang nona yang namanya Peng Peng yang hendak digunakan korban upacara semibah yang kepada dewa-dewa tidak jadi dibawa ke Cheng Ki Chee, tapi dikirim ke Pek Liong Po, karena si Aopek Sin mengubah rencananya di tengah jalan. Untuk keperluan menggantikan kedudukannya si nona, Cheng Nyo Chu lantas menangkapku dan merias diriku seperti nona Peng Peng, maksudnya ialah hendak menipu orang-orang yang hendak menolong nona itu. Akhirnya orang-orang yang mau menolong tidak datang, malah ayah, ibu, susok dan adikku telah berhasil merebut kembali diriku dari tangan mereka. Tapi, peraturan dalam rumah tanggaku sangat keras, dengan adanya kau mengejar terus-terusan, keadaanku lantas sangat menyedihkan, ditambah lagi kau pernah berkata tidak karuan di hadapan mereka, sehingga membuat mereka gusar. Ayah dan ibu yang ingin mendapat bukti bahwa aku tidak berdosa, lantas suruh aku masuk ke ruangan ini untuk menyatakan penyesalan. Tidak disangka kau masih mengejar sampai di sini juga. Sekarang, kita berdua sudah tamat. Tanda petik. Kim Ho terkejut, mengapa? Mengapa tamat? Teng Ceng Ceng melirik Kim Ho sejenak. Kau benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Apa perlunya aku pura-pura tidak tahu? Aku benar-benar tidak tahu. Teng Ceng menghela nafas, namanya Im Hang Cheong meski belum cukup untuk menggetarkan dunia, tapi sudah cukup membuat keder atau kuncup nyali orang-orang dunia persilatan. Di dalamnya terdapat perlengkapan alat rahasia yang sangat lihai. Barusan suara ledakan dan getaran, juga merupakan alat rahasia yang paling lihai di Im Hang Cheong ini, namanya Kui Tu Kui Bun Koan. Dari mulut goa sampai di sini, ada sembilan buah pintu batu besar yang jatuh menutupi jalanan. Sekarang kalau mau keluar dari dalam goa sudah sangat sukar sekali, bukankah? Berarti riwayat kita tamat di goa ini? Sekalipun tidak mati kedinginan, juga akan mampus kelaparan. Mendengar itu, Kim Ho wajahnya berubah seketika. Dengan cepat ia putar tubuhnya, baru saja tiba di mulut pikungan, ia telah terhalang oleh sebuah pintu batu yang sangat besar dan licin, bukan seperti batu biasa. Kim Ho lalu menghajar dengan tangannya, meski ia sudah menggunakan 80% tenaganya tapi pintu itu tidak bergerak sedikitpun. Bukan kepalang kagetnya Kim Ho, ia tidak sangka bahwa tindakannya yang terlalu gegabah, bukan saja sudah mencelakakan dirinya sendiri, tapi juga akan mencelakakan orang lain. Kalau benar-benar ia tidak bisa keluar dari dalam goa ini, hal itu akan menjadikan suatu penyesalan seumur hidupnya. Kim Ho mendadak keluarkan senjata Bakta Liongkin dan Ngo Heng Kiam, ia gunakan berbareng untuk menggempur pintu yang kokoh kekar itu. Di bawah gempuran senjata pusaka itu, nampak bubuk batu pada berhamburan tapi setelah Kim Ho memeriksa dengan teliti, bekas yang digempur Bakta Liongkin hanya berlobang sebesar kepalan tangan, sedang bekas pedang Ngo Heng Kiam meski amblas ke dalam, tapi batu sukar dibikin bergerak. Untuk kepentingan supaya bisa lekas keluar dari goa itu, kini setelah mendapatkan sedikit harapan, Kim Ho tidak pikirkan lagi apa artinya susah. Ia menggunakan pedang lebih dahulu dengan tenaga sepenuhnya, ia membuat lingkaran kecil di atas batu lalu digempur dengan menggunakan Bakta Liongkin. Sedikit demi sedikit batu itu telah digempur hancur tapi, ada berapa tebalnya pintu batu itu, ia sendiri juga tidak tahu. Pedang Ngo Heng Kiam yang tidak cukup satu kaki panjangnya, ia harus menggunakan waktu berapa lama baru bisa menembusi pintu itu, masih merupakan suatu pertanyaan besar. Tiba-tiba ia dengar suara Teng Ceng Ceng yang berkata padanya, kau akan buang-buang tenaga secara percuma saja. Pintu batu itu tebalnya satu tombak lebih, meski kau mempunyai pedang dan senjata pusaka, dalam waktu satu hari juga tidak mampu menembusi pintu itu. Kim Ho tidak mau ambil pusing, ia terus menggempur dengan senjatanya. Apa kita harus menantikan kematian kita di sini sambil berpeluk tangan demikian jawabannya. Kim Ho mendadak ingat, pintu besi itu sukar ditembus. Tapi batu cadas di pinggirannya, tentu tidak begitu keras seperti pintu itu. Ia lalu menghentikan gerakannya, senjatanya dialihkan tujuannya, kini ia menggempur pinggirnya. Di luar dugaan Kim Ho, batu cadas itu ternyata empuk sekali melihat keadaan demikian, semangat Kim Ho bertambah besar, maka ia lantas berpaling dan berkata kepada Nona Teng. Kali ini kau boleh lega, dalam satu hari saja, aku nanti akan tembusi pintu batu semuanya, Im Hang Ciong ternyata cuma begitu saja. Tepi Ceng Ceng sedikit pun tidak menunjukkan sikap girang, sebaliknya malah mengeluarkan tawa dingin. Kau terlalu pandang Nteng Im Hang Ciong, aku sudah berkeputusan mati dalam goa ini, cepat atau lambat sama saja untuk sementara aku tidak perlu beritahukan padamu, biar kau tahu sendiri saja, berkata Teng Ceng Ceng dan segera berjalan menuju ke ruangan. Kim Ho tidak mau peduli, sebelum mendapat tahu keadaan sebenarnya, biar bagaimanapun ia tidak mau melepaskan keinginannya untuk keluar dari situ. Maka, ia terus melancarkan rencananya. Sebentar saja, ia sudah menggempur sampai tujuh-delapan kaki dalamnya. Sedang ia menyingkirkan hancuran batu, tiba-tiba di bagian bawah dirasakannya agak basah, lalu diikuti oleh mengalirnya air yang keluar dari sela-sela lubang. Kim Ho terkejut, pikirnya, jika dalam goa ini terdapat simpanan air, maka bagian yang berlubang itu pasti akan menimbulkan bencana yang hebat. Belum lenyap pikirannya itu, dinding di sebelahnya telah terbelah, dari dalam menyemburlah air laksana bendungan bobol. Kim Ho yang tidak sempat menyingkir langsung terseret sampai jauh. Air itu dengan cepat mengalir ke seluruh ruangan, Kim Ho yang menyaksikan keadaan demikian cuma bisa memandang dengan mulut ternganga. Sekejap saja, air itu sudah memenuhi seluruh ruangan dan sedikit demi sedikit mulai naik tinggi. Teng Ceng Ceng menghampiri Kim Ho. Bagaimana kata si Nona dingin? Apa kau kira Im Hang Cheong begitu gampang untuk kau gempur? Cuma saja, lekas mati rasanya lebih baik daripada tersiksa karena kelaparan atau direndam air. Kim Ho telah dibikin kaget oleh sikap si Nona yang memandang kematian begitu sepi. Tapi ia sendiri masih belum kepingin mati, apalagi mati secara konyol. Ia harus berusaha keluar dari goa neraka ini. Tapi air masuk makin deras, sebentar saja sudah naik sampai sebatas lutut. Air dan api, sama-sama merupakan bencana alam yang menakutkan dan tidak kenal kasihan. Kim Ho yang terkurung air di dalam goa Im Hang Cheong, meski ia seorang yang bernyali besar dan berkepandaian tinggi, tidak urung juga merasa putus asa, apalagi ketika melihat air itu makin meluap tidak kenal batas. Air itu mula-mula cuma merendam kakinya, kemudian sampai batas lutut, lalu naik ke pinggang dan terus mencapai dada. Tiba-tiba Teng Cheng Cheng menjerit dan melompat dari dalam air sedang kedua tangannya memeluk Kim Ho. Hai, aku takut, aku takut. Ia berkata dengan gugup. Kejadian sudah begini rupa, apa yang mesti ditakuti? Apakah kau pandai berenang? Apakah kau kira aku takut mati? Cuma dinginnya air ini yang aku tidak tahan. Tentang berenang? Aku kan wanita, bagaimana mengerti permainan itu? Jawabnya menggigil. Kim Ho melihat wajah si Nona yang pucat pasi dan menggigil semakin keras, ia mengerti bahwa ucapan Teng Cheng Cheng barusan memang ada benarnya. Maka ia lantas mendekap kencang si Nona, tangannya diam-diam menyalurkan lewekang ke dalam tubuh Cheng Cheng. Nona tidak mengerti berenang tidak apa-apa, sudah cukup asalkan menutup pernafasan, supaya air tidak masuk ke perutmu. Kejadian sudah begini rupa, kita terpaksa serahkan nasib kita di tangan Tuhan yang maha kuasa, Kim Ho menghibur. Cheng Cheng menjatuhkan dirinya ke dada Kim Ho yang kekar dan bidang, ia cuma bisa mengangguk. Pada saat itu, air sudah naik sebatas leher, Kim Ho dengan menggendong si Nona meloncat ke atas meja sembahyang. Teng Cheng Cheng melepaskan dirinya dari pelukan Kim Ho, kemudian berseru, apa aku benar-benar bodoh, mengapa aku tidak memikirkan ada meja batu, tempat abu sembahyang, patung besar, sekalipun air naik tinggi lagi juga tidak bisa membuat. Aku mati. Juga tidak sampai kedinginan begini rupa. Meski suara Cheng Cheng cukup nyaring, tapi sepatah pun tidak masuk ke dalam telinga Kim Ho. Hatinya sedang risau, ia tidak seperti Cheng Cheng yang masih kekanak-kanakan, sebentar mengatakan tidak takut mati tapi tak lama kemudian menunjukkan ketakutannya. Kematian memang kadang-kadang boleh dianggap ringan seperti ringannya bulu, tetapi kadang-kadang harus dipandang berat laksana gunung. Apakah Kim Ho benar-benar seorang yang takut mati? Ia hanya tidak sudi mati konyol seperti sekarang ini. Semut saja masih sayang jiwanya, apalagi manusia. Kim Ho kini memeras otaknya yang cerdas untuk mencari jalan keluar dari dalam bahaya yang tengah mengancam jiwanya. Pikirnya air adalah benda cair yang gampang menyusup kemana-mana, asal ada sedikit lubang saja tentu bisa mengalir keluar. Tapi, air itu justru seperti air bah yang mengalir dari sungai yang bobol benyungannya, terus mengalir tanpa henti. Dalam goa itu sebetulnya ada sinar terang lampu lilin, tapi sejak air masuk ke dalam ruangan itu, semua api padam hingga keadaan dalam goa menjadi gelap gulita. Kim Ho mempunyai kepandayan untuk tetap dapat melihat dalam keadaan gelap sehingga ia tidak merasa takut. Namun tidak demikian halnya dengan Cheng Cheng. Meski ia sudah lepaskan diri dari pelukan Kim Ho, tapi ia masih memerlukan bantuan anak muda itu barulah bisa lompat naik. Dari atas meja batu mereka pindah ke atas tempat Abu Sembah Yang, lalu loncat lagi ke pundak patung dan ke atas kepalanya. Tapi air terus naik tidak putus-putusnya, mereka sudah tidak mempunyai jalan mundur lagi. Cheng Cheng mulai ketakutan, Kim Ho mulai tidak tenang. Dalam ruangan goa yang begitu luas sudah tergenangi air seluruhnya. Tiba-tiba Kim Ho ingat soal goa ini, jika tidak ada lubang udara, bagaimana air bisa mengalir begitu ras? Dan kini setelah air menggenangi hampir sampai bagian atas, Kim Ho menduga pasti terdapat lubang udara di bagian atas, tapi nampaknya air masih bergerak terus. Dengan matanya yang tajam ia mulai memeriksa keadaan sebelah atas, pertama-tama ia memperhatikan apakah di situ terdapat sesuatu yang janggal. Bagian atas sudah diperiksa semuanya, tapi tidak ditemukannya bagian yang mencurigakan. Sesaat sebelum ia mengalihkan pandangannya ke arah lain, di atas dinding yang terdiri dari batu cadas yang tidak rata, tiba-tiba ia melihat gambar seperti peta, sayang gambar itu tidak utuh keadaannya, sebagian besar bahkan sudah terendam air. Saat itu air sudah memenuhi seluruh goa. Patung besar juga sudah terendam. Kim Ho dan Cheng Cheng yang berdiri di atas patung itu, kakinya juga sudah ikut terendam. Kim Ho yang berdiri di kepala patung, terpisah dengan atap goa cuma kira-kira delapan kaki tingginya. Terdesak oleh keinginan untuk tetap hidup, Kim Ho tiba-tiba melesat ke atas, ujung jarinya ditancapkan ke atas batu pada atap goa itu. Pikirnya, mungkin jika ia tidak terpisah cukup jauh dari atap goa maka akan bisa menemukan lubang udara, sebab kalau berada dekat dirinya tentu sudah diketahuinya sejak tadi. Maka ia lantas mengambil tindakan tiba-tiba itu. Tidak disangka, baru saja tangannya menancap dalam dinding gua, tiba-tiba terdengar jeritan Cheng Cheng, Hei! Hei! Kau jangan tinggalkan aku sendirian! Tanda petik! Kasihan Cheng Cheng, hingga saat ini, ia masih belum tahu nama Kim Ho, maka ia cuma bisa berteriak Hei! Hei saja untuk memanggil Kim Ho. Tidak nyana belum habis ucapannya, tiba-tiba terdengar suara orang yang kecemplung dalam air. Ia tidak perlu lihat dan memang ia juga tidak bisa melihat, sebab keadaannya gelap gulita. Ia hanya dapat mengira bahwa yang jatuh kecemplung itu pastilah Kim Ho. Maka ia lantas berseru memanggil, Hei! Hei! Kau kenapa? Tapi di luar dugaan, Kim Ho tahu-tahu sudah berada di sampingnya lagi, badannya basah kuyuk, tapi ia tidak dapat melihat dengan nyata. Cheng Cheng agaknya kelewat kaget sehingga dengan tanpa malu-malu lagi ia lantas sulur tangannya merangkul Kim Ho, mulutnya masih mengoceh sendirian, benar-benar mengagetkan aku. Mendadak ia dengar suara Kim Ho, lepaskan tanganmu. Jangan ribut-ribut, kau lihat kita sekarang tertolong. Cheng Cheng yang mendengar kata-kata Kim Ho agak ketus, merasa tidak puas, percuma saja perhatiannya atas anak muda tadi. Pikirnya, meski sampai pada saat itu antara mereka masih belum ada perasaan suka, namun dalam keadaan bahaya sudah selayaknya kalau saling memperhatikan nasib kawannya. Mengapa Kim Ho bersikap begitu ketus? Tapi ketika mendengar kata-kata Kim Ho terakhir, bahwa mereka akan tertolong, dalam hatinya kegirangan. Segera ia lepaskan pegangannya. Kiranya pada atap gua itu ada sebuah lubang, itu adalah bekas jatuhnya sepotong batu cadas. Tadi, ketika jari tangan Kim Ho menusuk batu cadas itu, maksudnya ialah untuk mendapat pegangan supaya badannya tidak jatuh, hingga bisa memeriksa keadaan pada atap gua tersebut. Suara jeritan Cheng Cheng telah mengejutkan badannya. Dari atas ia menoleh ke bawah dengan tiba-tiba tapi Kim Ho lantas mengerti duduk perkara, meluncur turun bersama potongan batu. Setelah kecebur dalam air, Kim Ho segera loncat naik lagi dan kembali ke sampingnya Cheng Cheng. Dalam kejadian sepintas lalu itu, ia dapat kenyataan bahwa pada tempat bekas pegangannya tadi ternyata ada satu lubang, bahkan ada sedikit sinar terang muncul dari situ. Kim Ho yang sudah pernah melihat banyak macamnya barang pusaka, mendengar perkataan Teng Cheng Cheng yang menyebutkan adanya goa rahasia, segera membayangkan adanya benda-benda pusaka yang tersimpan di dalam goa rahasia itu. Tapi benda-benda pusaka baginya tidak menarik, yang penting baginya ialah lekas-lekas dapat keluar dari dalam goa neraka itu. Mendadak ia dengar suara gemuruh, kemudian disusul oleh suara seperti guntur yang berbunyi tidak henti-hentinya. Pada saat itu juga, air yang menggenang dalam goa itu tiba-tiba lantas surut dengan cepat. Teng Cheng Cheng meski tidak dapat melihat, tapi bisa merasakan. Dalam kegirangannya ia lantas menarik tangan Kim Ho sambil berseru, aaa, air sudah surut, air sudah surut. Memang betul air sudah surut. Ini benar-benar aneh, mengapa tanpa sebab air bisa surut sendiri? Bahkan begitu cepat surutnya jawab Kim Ho sambil ketawa getir. Sebentar saja, air sudah turun sampai di bawah patung, kemudian di bawah meja. Mendadak matuk Kim Ho yang tajam telah lihat sebuah batu dalam tempat abu sembahyang, pada mana terdapat tanda lima jari tangan dengan nyata. Kim Ho terkejut, tiba-tiba terbuka pikirannya, mungkinkah dalam tempat abu sembahyang ini ada tersimpan pesawat rahasia? Air sudah surut, dan bagaimana surutnya bisa begitu cepat? Kiranya di empat penjuru goa telah muncul empat pintu, air itu keluar dengan cepat melalui pintu itu. Karena air sudah surut, Kim Ho tidak usah memikirkan untuk keluar menoblos ke atas. Apalagi tempat simpanan barang pusaka lain orang, lebih-lebih tidak dimasuki. Meskipun tempat ia sendiri yang menemukan, tapi barang di situ bukan haknya, ia sama sekali tidak memikirkan. Ketika ia sembari menggandeng tangan Teng Cheng Cheng lompat turun dari atas patung, pada pintu sebelah timur tiba-tiba ada sinar terang, dari situ muncul seorang tua muka merah yang masuk ke dalam goa dengan ngerobok air. Melihat orang tua itu, Teng Cheng Cheng segera tinggalkan Kim Ho lari menghampiri sambil berseru, yaa 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 ia mau menubruk orang tua itu. Tapi belum sampai Teng Cheng Cheng menubruknya, orang tua itu sudah mengeram dengan suaranya yang seperti mengguntur. Teng Cheng Cheng terperanjat, lalu hentikan kakinya dan lantas berlutut di hadapannya. Yaa yaa. Ini bukan salahku, aku tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang memikir noda nama baik keluarga Teng. Demikian ia meratap. Orang tua muka merah yang dipanggil yaa yaa, oleh Teng Cheng Cheng, bukan lain adalah Hui Tian Go Kang Teng Kiel Yang, majikan dari Im Hang Cheong. Siapa yang berani memecahkan pesawatku dalam Im Hang Cheong bentak orang tua Bo Ampue Kim Ho, lantaran hendak menolong jiwa orang, dalam tergesa-gesa telah kesalahan masuk ke dalam Im Hang Cheong. Dan kemudian dengan tidak sengaja telah kesalahan menyentuh pesawat dalam Goa. Semua itu telah terjadi secara kebetulan, kalau tidak, pesawat rahasia dalam Goa yang begitu hebat, jangankan cuma satu Kim Ho, sekalipun ada sepuluh Kim Ho, juga tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Bo Ampue mohon lociampue supaya suka memberi maaf sebanyak-banyaknya. Kim Ho mengucapkan kata-katanya dengan sikap yang sangat hormat dan merendah sekali, terutama ketika mengatakan hebatnya pesawat rahasia dalam Goa. Maka hawa amarah orang tua mendadak seketika itu telah lumer, tapi suaranya masih galak. Kabarnya Kim Xiao Hiap mempunyai banyak kepandayan ilmu silat yang luar biasa, katanya. Tinggi sekali kekuatan tenaga luekangnya dan tidak memandang matuk kepada semua orang dari Im Hang Cheong, serta kemudian merusak papan batu Im Hang Cheong, apakah semua ini ada benar? Tanda tanya. Menampak orang tua itu gusarnya belum lenyap betul, Kim Ho lantas menjawab dengan sikapnya yang rendah, soal ini pun bukan disengaja, itu hanya kesalahan paham. Kalau lociampue mohon percaya, harap lociampue beri petunjuk kepada boampue jalan keluar dari goa-hoa ini, karena boampue masih ada urusan penting yang hendak dilakukan. Menolong orang seumpama menolong kebakaran. Tanda petik. Hui Tian Go Kang tiba-tiba buka lebar matanya. Menolong orang? Apakah kau ada satu jalan dengan rombongan si pengemis tua tokai? Mereka sekarang mungkin sudah binasa semua. Masih ada satu hwasyo berbadan tinggi tegap, si sepatu dewa cusu dan Kim Cho An Yo Nyo si nenek tua barangkali juga tidak terlolos dari bencana kematian. Kim Ho tiba-tiba membentak dengan keras, apakah kau kata Teng Kie Li yang tertawa terbahak-bahak? Aku Teng Kie Li yang sungguh tidak nyana kalau demikian mudah telah dapat menuntut balas permusuhan yang sudah berlangsung beberapa puluh tahun lamanya. Kim Ho yang mendengar jawaban orang tidak ada hubungannya dengan pertanyaannya, lalu gerakan badannya, memutar melalui dirinya si orang tua, maksudnya hendak keluar melalui belakang Hui Tian Go Kang. Sebab orang tua itu masuk dari pintu tersebut, sudah tentu ada jalan untuk keluar, pikirnya. Hui Tian Go Kang tiba-tiba tarik mundur dirinya persis seperti menutupi pintu jalan. Kemana bentaknya? Kemana? Sungguh suatu pertanyaan yang amat aneh. Kemana lagi kalau bukannya keluar? Sampai di sini saja dulu, Bu Ampua hendak minta diri jawab Kim Ho. Enak benar kau bicara. Kau sudah berani memasuki Im Hang Cheong, Kalau tidak unjukkan sedikit kepandayanmu, apakah kau kira bisa keluar dengan gampang? Lagi pula Teng Cheng Cheng ini. Sudah cukup kau bikin susah, apakah kau hendak tinggalkan begitu saja? Kata Hui Tian Go Kang dengan suara dingin. Mula-mula Kim Ho masih tenang saja, tapi perkataan Teng Kial Yang yang terakhir membuat ia terperanjat. Wajahnya merah padam, hatinya berdebaran. Mereka telah timpahkan semua kesalahan di atas pundaknya. Kenyataannya, memang Kim Ho tidak bisa angkat pundak begitu saja. Teng Cheng Cheng yang terbawa-bawa olehnya, kalau ia tidak salah faham, anggap nona itu ada pengpeng, sehingga dikejar terus-terusan. Tidak nanti sampai Teng Cheng Cheng dipersalahkan oleh ayah, ibu dan yayanya. Teng Cheng Cheng saat itu masih berlutut dalam ketakutan, sepatah pun tidak berani keluar perkataannya, tapi ketika mendengar ucapan yayanya itu, ia lantas menangis dengan amat sedihnya. Kim Ho mendengar suara tangisan diam-diam mengeluh. Segala apa ia tidak takut, hanya suara tangisan wanita yang membuat ia lemas. Tapi otaknya tiba-tiba teringat pada Kim Lohan dan kawan-kawannya. Menurut keterangannya Hui Tian Go Keng mereka sudah meninggal semuanya. Tapi Kim Ho tidak mau percaya bahwa keterangan itu benar, mungkin mereka percaya bahwa keterangan itu mereka dalam kesulitan atau bahaya, seharusnya segera ditolong. Kenapa oleh karena tangisan seorang wanita saja ia melupakan kawan-kawannya dalam bahaya begitu saja, maka tangisan Cheng Cheng ia lantas anggap sepi. Hui Tian Go Keng berkata lagi padanya sambil ketawa dingin, sekarang aku hendak uji kepandayan ilmu silatmu dulu, hal yang lain nanti kita bicarakan lagi. Aku hendak lihat kau sebetulnya mempunyai kepandayan sampai di mana sehingga berani menggempur batu Im Hang Cheong Ku. Tanpa beri peringatan lagi, ia lantas sulur tangan menyambar diri Kim Ho. Sampai di situ, Kim Ho anggap sudah tidak perlu sungkan, sungkan lagi. Apa gunanya banyak bicara? Kalau tidak unjukkan sedikit kepandayanya, barangkali benar-benar ia tidak bisa keluar dari goa itu. Ketika disambar oleh Hui Tian Go Keng dengan tiba-tiba dengan gesit ia mengagus menghindarkan cekalan tangan si orang tua. Ciam Pua benar-benar hendak menguji Bo Am Pua, terpaksa Bo Am Pua meringis, tapi Bo Am Pua tidak berani berlaku lancang, biarlah Bo Am Pua mengalah tiga jurus. Kata Kim Ho. Belum menutup mulut, Hui Tian Go Keng kembali sudah menyerang dengan hebatnya. Melihat sambarannya tadi mengenakan tempat kosong, ia sudah tidak mau mengerti, apalagi kini dengar Kim Ho memberikan kelonggaran tiga jurus kepadanya, hatinya semakin panas. Diam-diam hatinya mengutuk bocah busuk, kau berani tidak pandang mata padaku? Dalam tiga jurus, kalau aku tidak mampu paksa kau turun tangan, kedudukan majikan Im Hang Chiong ini terpaksa aku serahkan padamu. Masih untung, Hui Tian Go Keng tidak berani sombongkan dirinya, hanya di dalam hatinya saja ia berkata. Kalau pikirannya itu ia keluarkan dari mulutnya, entah kemana ia hendak taruh mukanya? Sebab, Kim Ho bukan saja sudah memberi kelonggaran padanya sampai tiga jurus, malah terhadap semua serangannya si kakek selama dalam tiga jurus itu, ia belum pernah menghindarkan diri sampai lebih dari satu tombak. Jangan kata Hui Tian Go Keng mampu paksa padanya turun tangan, sedangkan segala gerakan dan caranya menghindarkan diri dari si anak muda itu, ia masih belum dapat tahu ilmu Sial Kim Ho sebetulnya dari golongan mana. Seliwatnya tiga jurus, Kim Ho lantas membuka mulut, kini Bu Am Pu terpaksa hendak berlaku kurang ajar. Hui Tian Go Keng diam-diam mengeluh, tapi mulutnya masih menyahut, hanya mengandalkan ilmu mengentengi tubuh saja belum dapat dianggap kepandayan yang sejati, sekarang coba kau sambuti serangan tanganku. Dengan demikian, Hui Tian Go Keng telah berhasil mendahului Kim Ho melakukan serangannya. Dari ilmunya mengentengi tubuh, Teng Kiali yang tahu bahwa Kim Ho benar-benar mempunyai kepandayan, maka ia tidak berani memandang ringan lagi. Kini Kim Ho tidak perlu malu-malu lagi, ia lantas sulur tangannya menyambuti serangan Hui Tian Go Keng, hanya ia tidak menggunakan kekuatan tangannya, kemudian ia akan melayani menurut kekuatan yang digunakan oleh Hui Tian Go Keng, sebab pikirnya dengan orang tua itu ia tidak mempunyai permusuhan apa-apa. Siapa tahu selagi tangan kedua pihak hendak saling menempel, Hui Tian Go Keng tiba-tiba ulur tangan kirinya menotok jalan darah Kiai Bun Hiat di ketiak kanan Kim Ho. Kiai Bun Hiat merupakan salah satu jalan darah terpenting dalam anggota badan manusia, kalau kena tertotok, tubuh lantas lemas seketika dan tidak ampun lagi lantas rubuh. Melihat perbuatan orang tua itu, Kim Ho diam-diam mengutuk perbuatan yang sangat licit itu. Kim Ho mempunyai ilmu Hon Bun Chao Hiat yang tidak ada taranya, bagaimana ia takut segala ilmu totokan demikian? Si orang tua itu ternyata berani berbuat demikian tidak tahu malu, maka ia juga tidak perlu merendahkan diri lagi. Dengan cepat ia tambah kekuatan di tangannya, seolah-olah tidak mau ambil pusing, totokannya Teng Kiai Liang. Tiba-tiba Teng Kiai Liang merasakan daging bagian yang ditotok olehnya seperti melesak ke dalam kemudian membal dengan mendadak, hingga kekuatan dari jari tangannya meleset keluar. Ia belum pernah menemukan kejadian yang demikian itu, tidak heran kalau ia amat kaget. Sampai di sini Hui Tian Go Kang geleng kepala dan akui anak muda itu tulen mempunyai kepandayan yang tidak ada taranya, sampai ia bisa menutup seluruh jalan darah di anggota badannya menurut kehendak hatinya, mana bisa ia menjatuhkannya? Maka ia lantas ketawa bergelak-gelak dan berkata, Sudah, benar-benar memang hebat, kita tidak perlu bertanding lagi. Sekarang tiba gilirannya untuk membicarakan soalnya kamu berdua. Teng Ceng Ceng si budak ini, oleh karena gara-gara kau telah mengalami banyak penderitaan, sekarang aku hendak jodohkan padamu. Kim Hou masih belum dengar jelas Ceng Ceng sudah berseru, kemudian lompat menubruk kagetnya. Ye-a-ye-a! Ye-a-ye-a! Ceng Ceng tidak! Ceng Ceng tidak! Hanya itu saja yang ia mampu ucapkan kepalanya lalu direbahkan di dadanya Hui Tian Go Kang. Hui Tian Go Kang ketawa sambil mengelus-elus rambut cucunya. Hai ketika puteran di答